Hai semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan Rimuru telah menghabisi iblis berbahaya itu. Dan kita juga akan diperlihatkan reaksi semua orang ketika Diablo dan Soe datang. Dan langsung saja, tanpa bahas masih lagi, mari kita mulai. Di saat situasi semakin berbahaya, Satoru berjalan menuju keris depan dan memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Di hadapan semua orang, Satoru kemudian memanggil Laplace dan Tear untuk datang sekarang juga. Dan seketika itu juga, Laplace dan Tear muncul di hadapan Satoru dan berlutut di hadapannya. Para siswa yang melihat ini sangat terkejut sekali gitu pak. Perompak yang menculik semua orang kini berlutut di hadapan Satoru. Satoru kemudian berkata kepada semua orang, Aku akan menunjukkan kepada kalian semua jenis sihir yang sangat istimewa. Dan setelah itu, rabut Satoru yang berwarna hitam kini berubah menjadi biru perak berkilauan. Matanya juga berubah menjadi warna emas yang indah. Melihat transformasi Satoru, semua siswa terbawa suasana oleh pemandangan itu. Beberapa orang berkata, Hah? Munginkah itu Raja Iblis Rimuru? Tidak, tidak mungkin. Kenapa Raja Iblis Besar Rimuru berada di tempat seperti ini? Bahkan Tuan Satoru bahkan memasak untuk kita. Tidak mungkin Raja Iblis Besar Rimuru memasak untuk kita semua ya kan? Irina berkata, Kalian semua, cukup dengan lelucon itu. Jika dia benar-benar Raja Iblis Rimuru, Tidak mungkin aku dan Julius masih hidup setelah mengatakan hal buruk tentangnya. Semua orang berdebat tentang apakah itu Raja Iblis Rimuru atau tidak. Rimuru kemudian memberi tangan Laples dan Tear untuk melindungi semua siswa. Dan seketika itu juga, Laples mengaktifkan penghalang pelindung yang melindungi semua siswa. Setelah melihat anak kecil di depannya, Iblis bernaklah tertawa dan berkata, Huah, ha, 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 ha. Kalian pikir satu serangga kecil bisa menghiburku? Tear yang mendengar itu berkata, Iblis itu sudah tamat. Laples berkata, Jika Diablo dan Zoe mengetahui Tuan Rimuru dihina dan kita tidak berbuat apa-apa, kita juga akan dalam bahaya. Mari kita rahasiakan hal ini. Tear menjawab, Baik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Dan pada akhirnya, pertarungan Rimuru melawan Bernaklet pun dimulai. Bernaklet kemudian meluncurkan sihir serangan nuklir. Nuklir Flame. Serangan itu membakar ke arah Rimuru dan menyebar ke arah para siswa. Namun, serangan yang mengarah menuju para siswa diblokir penghalang yang diciptakan Laples sebelumnya. Bernaklet berkata, Apakah ini sudah selesai? Ini tidak menghibur. Bernaklet yakin bahwa serangannya telah menghanguskan Rimuru hingga tidak tersisa. Namun, tiba-tiba terdengar suara. Apakah itu benar? Kau tak mungkin bisa mengalahkanku. Dengan berteleportasi, Rimuru telah duduk di atas batu besar di belakang Bernaklet. Bernaklet pun terkejut dan berkata, Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Di saat Bernaklet mengharangkan itu, dia juga melepaskan tebasan pedangnya dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia biasa Rimuru. Namun, dengan skill Magic Perception dan Godspeed Talk, Rimuru dapat melihat gerakan Bernaklet dan memprediksi serangannya. Rimuru kemudian menghindari serangan itu dengan berteleportasi. Tebasan Bernaklet mengenai batu yang diduduki Rimuru hingga terbelah menjadi dua bagian. Dan seketika itu juga, Rimuru tiba-tiba berada di depan dada Bernaklet dan melepaskan pukulan imajiner dengan kekuatan minimum. Dan duar, Bernaklet terjatuh pingsan karena kesakitan. Sebagian besar energi Bernaklet juga menghilang setelah menerima serangan Rimuru. Meskipun itu adalah serangan yang ditekan seminimal mungkin, tangan Rimuru telah patah. Namun dengan Godspeed Ragon Raison, tangan Rimuru pulih kembali. Itu karena saat ini Rimuru telah menggunakan tubuh yang dirancang siel agar seperti manusia biasa. Bernaklet mulai bangkit kembali dan berkata, Tunggu sebentar, siapa kau sebenarnya? Rimuru menjawab, Kau tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku akan memberitahumu bahwa tatanan dunia ini dikelola oleh oktagram. Kekuatanmu sedikit terlalu kuat dan harus disingkirkan. Setelah mendengar kata oktagram, Bernaklet sangat terkejut dan ketakutan. Rimuru kemudian menawarkan sebuah kesepakatan, Jika kamu setuju untuk mengembalikan tubuh itu, aku akan memberimu seribu tahun malapetaka. Namun jika kau menolak, kau akan mengalami seperti apa ketakutan yang sebenarnya di dunia ini. Segera setelah Rimuru memberikan sedikit teror dengan Void Gita Azazot, Bernaklet menyadari adanya kekuatan di luar pemahamannya yang berada di hadapannya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa hingga membuat Bernaklet gemetar ketakutan. Bernaklet pun menjawab kesepakatan yang dibuat Rimuru, Saya akan bertobat atas kebodohan yang membuatku melawan Anda. Saya akan menerima seribu tahun malapetaka dari Anda. Rimuru berkata, Keputusan yang sangat bagus. Aku akan mengizinkanmu bekerja untukku setelah seribu tahun nantinya. Dan setelah itu, Rimuru memurnikan Bernaklet. Setelah ketika itu juga, tubuh spiritual Bernaklet meninggalkan Magnus lalu berubah menjadi debu. Bernaklet akan berikut kembali setelah seribu tahun ke depan. Di saat telah nyapnya Bernaklet dari tubuh Magnus, Rimuru berpura-pura menggunakan cahaya misterius untuk terlihat keren di hadapan para siswa yang melihatnya. Dengan begitu, setiap siswa yang telah menonton akan mengagab Rimuru menang dengan menggunakan sihir yang sangat keren. Dan pertempuran pun berakhir. Magnus di sana masih terlihat tidak sadarkan diri. Sedangkan Irina dan Rosary terlihat tidak mampu bergedak karena efek samping dari serum penguat yang disuntikan pada dirinya sebelumnya. Guru William pun mengikat mereka berdua. Setelah melihat kemenangan Satoru, sorakan meriah dari para siswa pun bergema di sana. Rimuru bertanya kepada para siswa, apakah kalian melihat sihir istimewaku? Semua siswa berdiri mengaguk dengan sangat senang. Dan setelah itu, tiba-tiba muncullah guru Jujilas. Jujilas sebelumnya telah pergi ke pantai untuk mengirimkan pesan kepada organisasi pusat untuk segera mengirimkan bantuan ke pulau ini. Jujilas muncul dari lingkaran sihir setelah Rimuru mengalahkan bernaklat. Jadi dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Irina dan Rosary berkata kepada Jujilas bahwa ini telah berakhir. Kita sudah kalah. Namun Jujilas berkata, apakah kalian bodoh? Pasukan bantuan dari organisasi sebentar lagi akan datang ke sini. Para perompak dan semua orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Irina dan Rosary telah melihat kekuatan Satoru, dia meyakinkan Jujilas bahwa ini sudah berakhir. Tapi Jujilas mengabaikan perkataan Irina dan berkata, itu adalah hal bodoh untuk dikatakan. Kepala sekolah Godama akan berduka ketika mendengar hal ini dari kalian. Dan pada akhirnya, sebuah pesawat dari organisasi telah tiba di sana. Jujilas yang melihat itu pun sangat senang. Namun, orang yang turun dari pesawat bukanlah prajurit yang diharapkan Jujilas. Tapi, itu adalah Diablo. Guru Piyuri dan para siswa pun bersorak histeris ketika melihat Diablo. Di mata para wanita, Diablo adalah sosok pria yang sangat tampan. Namun, di satu sisi, setelah Jujilas melihat Diablo, dia pun terkejut dan pingsan seketika. Meskipun Diablo sangat tampan, tapi dia adalah bawahan Raja Iblis Besar Rimuru yang paling berbahaya. Setelah itu, Soe juga turun dari pesawat dan berdiri di samping Diablo. Para siswa yang melihat Soe berteriak histeris dan berkata, Siapakah itu? Siapa pria yang berdiri di sebelah Tuhan Diablo? Dia sangatlah tampan sekali. Soe yang kurang dikenal semua orang menjadi pusat perhatian. Meskipun begitu, Diablo dan Soe masih sangat tenang. Diablo dan Soe pun mendekati Rimuru dan berlutut di hadapan Rimuru. Dan seketika itu juga, para siswa yang masih meragukan bahwa Satoru adalah Raja Iblis Rimuru akhirnya percaya bahwa Satoru sebenarnya memanglah Raja Iblis Rimuru. Semua orang bergumam. Hah? Raja Iblis Besar Rimuru? Itu nyata. Dia sangatlah cantik sekali. Beberapa siswa terpana hingga mengeluarkan darah dari hidungnya dan pingsan seketika. Irina di sana berkata, Hah? Tunggu. Jadi aku mengoceh tentang rencana kami di depan Raja Iblis Besar Rimuru? Julius berkata, Hah? Aku sebelumnya juga berkata tentang membencinya. Semua siswa pun berteriak histeris. Dan setelah itu, para siswa dan semua orang lainnya pun akan dikirim menuju ke Iglesia sesuai tujuan awal mereka. Di dalam kapal terbang, Rimuru telah mendengarkan hasil laporan dari Diablo dan Soe. Diablo juga memperlihatkan sebuah benda kepada Rimuru yang di dalamnya adalah godama yang terlihat bagian-bagian tubuhnya dimakan lipan dan mencari pohon. Orang ini membuat kesalahan besar. Aku telah menghukumnya. Dan seperti yang ada perintahkan, saya menahan diri untuk tidak mengambil nyawanya. Rimuru bertanya, Jadi apa yang akan kau lakukan dengan itu nantinya? Diablo menjawab, Aku akan memberikan ini kepada Anda sebagai hadiah. Rimuru menjawab, Hah? Aku tidak menginginkan itu. Diablo berkata, Jadi haruskah aku membakarnya sekarang? Mendengar percakapan Rimuru dan Diablo, godapan di sana menangis kesakitan. Dia merasa sangat sakit, tapi tidak bisa mati. Dia juga tidak bisa pingsan, bahkan menjadi gila. Rimuru kemudian memutuskan untuk menjadikannya contoh untuk orang-orang bodoh di kemudian harinya. Godama akan dibebaskan setelah bertahan 100 tahun ke depan. Dia akan jauh lebih kuat secara mental jika dia keluar dari kondisi ini setelah 100 tahun. Dan setelah itu, Rimuru juga memberi hukuman kepada Jujilas untuk bekerja sebagai cleaning service di labirin Ramiris. Selama dia memakai gelang ajaib, dia akan hidup kembali ketika dimangsa para monster labirin. Setelah itu juga ada Magnus, Rosari, dan Irina. Irina berkata, Shinji Tanimura, Mark, Lauren, Shin, dan teman-teman lainnya telah terbunuh. Meskipun mereka terbunuh oleh bauhanmu, itu sama saja kau yang membunuhnya. Jadi, bunuh sajalah aku. Dan tanpa basa-basi, Diablo mulai bergerak. Namun, Rimuru menghentikannya. Setelah mendengar nama-nama itu, Rimuru sedikit terkejut. Rimuru dengan tenang berkata, Apakah kau tahu mereka masih hidup? Shinji, Mark, Shin, dan beberapa orang lainnya kini terobsesi dengan penelitian di labirin Ramiris. Irina berkata, Apa yang kau katakan? Aku tidak akan tertipu semudah itu. Rimuru menjawab, Irina, jika kau tidak percaya, mengapa Anda tidak pergi dan melihat mereka secara langsung? Tapi dengan satu syarat, kamu juga harus bekerja sebagai peneliti di labirin. Dan jika Anda menolak tawaran ini, Anda akan dikenakan hukuman 100 tahun. Dan kau juga tidak akan bisa memastikan perkataanku benar atau tidak. Sekarang terserah pilihanmu. Betapa mengejutkannya, Irina sangat bersemangat setelah mendengar kata penelitian. Terlepas dari benar atau salah perkataan Rimuru, Irina lebih tertarik dengan menjadi ilmuwan. Irina berkata, Saya akan bekerja di sana meskipun Anda berbohong kepada saya tentang Shinji dan yang lainnya. Tapi, aku tidak berpikir jika Anda berbohong. Wajah Irina pun menjadi sangat senang kembali. Dan setelah itu, giliran Magnus dan Rosari. Magnus berkata, Raja Iblis Besar Rimuru, saya tidak peduli apa yang akan terjadi kepada saya. Tapi tolong abunilah Rosari atas kejahatannya. Dia hanya mengikuti perintah saya. Namun, tiba-tiba, Julius dan Karma telah mendatangi Magnus dan Rimuru. Karma dan Julius membungkuk dan berkata, Tuan Rimuru, Tolong maafkan Magnus. Magnus adalah teman kami. Tolong beri kami kesempatan. Rimuru berkata, Kalian sangat baik. Aku memaafkan kalian. Ini semua adalah kesalahan para guru bangsawan bodoh itu. Rosari terkejut dan berkata, Apa? Kita dimaafkan sebudaya itu? Dia belum menjawab, Kufufufufu. Bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Ketika Tuan Rimuru mengatakan dia mengampunimu, dia telah mengampuni semua kesalahanmu. Tapi jika Tuan Rimuru tidak memahakanmu, kalian semua pasti sudah musnah seketika. Tapi ingat, tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Rimuru berkata kepada Julius, Oh ya Julius, sebelumnya, kamu berteriak tentang betapa kamu membenciku, ya kan? Mendengar itu, Diablo dan Soy pun menatap Julius dengan wajah yang sangat mengerikan. Julius pun ketakutan hingga meneteskan air mata. Namun Rimuru berkata, Aku bercanda, semua dimaafkan. Wah ha 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 ha. Dan dengan begitu, pebersihan besar-besaran di setiap akademi telah selesai. Para siswa yang mengagap negatif Raja Iblis Rimuru telah mengakui kebaikan Raja Iblis Rimuru. Setelah insiden itu, Julius, Magnus, Karma, dan teman sekelas mereka menjadi pejuang legendaris yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang pernah memakan masakan Raja Iblis Besar Rimuru. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime. Terima kasih telah menonton!